Pembalap Petronas Yama SRT Palintino Rossi punya alasan kuat untuk pensiun pada akhir musim 2021 ketimbang membela timnya sendiri, Aramco Racing Team VR46 di MotoGP 2022. Sepanjang tahun ini, Palintino Rossi tidak tampil bagus di MotoGP 2021. Sebanyak 10 seri balapan sudah dijalani Palintino Rossi, tetapi dia cuma menempati urutan 19 keras semen sementara dengan koleksi 20 poin. Pada akhirnya, Palintino Rossi memilih pensiun karena hasil buruk itu. Palintino Rossi pun membeberkan alasan mengapa tak mencoba satu tahun lagi di MotoGP 2022 bersama PR46. Selain faktor usia, adaptasi dengan motor membuatnya kesulitan bila ingin mengulangi kejayaannya sebagaimana dahulu kalah. Di MotoGP modern, kalau mau ganti motor, secara umum, bukan hanya Ducati, butuh program yang lebih panjang yaitu minimal 2-3 tahun untuk mencoba memahami dan mencoba meraih semua potensi. Kata Rossi dikutip dari laman Crash 9 Agustus 2021. Dalam kasus saya, mungkin saya bisa balapan 1 tahun lagi, tetapi untuk mengganti motor hanya untuk 1 musim saja sulit. Sungguh saya tidak ingin terlalu memaksakan tim kami di MotoGP untuk saya. Saya hanya ingin mengikuti apa yang terjadi selanjutnya. Masalah adaptasi akan terpecahkan jika PR46 memperoleh pasokan dari tim Petronas yang saat ini dibela Rossi. Akan tetapi, PR46 justru mendapatkan Ducati sebagai pemasok motor mereka pada musim ke depan. Kami juga punya masalah besar, yaitu sekarang saya balap untuk tim Petronas dan tim Petronas menginginkan Yamaha. Jadi, mengambil tim Petronas untuk tim saya dari Yamaha. Saya pikir itu sulit, itu tidak baik. Jadi, saya membiarkan semua berjalan dan saya mengambil keputusan setelahnya. Lanjut dua arah dunia sembilan kali tersebut. Valentino Rossi pun menutup karirnya di dunia balap sebagai salah satu peraih gelar dunia terbanyak sepanjang sejarah. Ia berhasil memperoleh sembilan gelar yang tujuh diantaranya diraih di kelas primer 500cc MotoGP. Valentino Rossi adalah ikon MotoGP dalam dua dekade terakhir yang berjasa besar dalam meningkatkan pamor olahraga ini. Pensiunnya Valentino Rossi menandakan sebuah era telah berakhir. Jadi, siapa yang akan jadi suksesor Rossi di MotoGP selanjutnya? Nantikan berita-berita selanjutnya mengenai perkembangan Valentino Rossi.